Ustadz mana yang lebih penting belajar akhlak dulu baru belajar ilmu atau sebaliknya belajar ilmu bersama akhlak ilmu dulu orang-orang belajar sama Imam Ahmad mereka datang ke majelis memang sebagian datang untuk belajar ilmu tapi yang orang-orang awam itu belajar adab belajar akhlak yang disampaikan Imam Ahmad selain hadith yang dicatat oleh mereka adalah hadith-hadith akhlak dan perilaku Imam Ahmad adalah contoh buat mereka jadi antung belajar ilmu plus akhlak berilmu karena jangan ilmunya kencang akhlaknya tidak ada buruk ketika seorang berilmu akhlaknya buruk terkadang sebagian orang mengatakan ya Allah tidak dalam bayangan anak kalau melihat omongannya Masya Allah tapi melihat perilakunya na'udzubillah dan sebagian orang yang sudah haji yang sudah hafal hadith-hadith yang sudah kenal sunnah Rasul SAW akhlaknya buruk terhadap orang tuanya tidak baik sama ibundanya tidak baik sama istrinya sama suaminya sama tetangganya itu Imam Bukhari mengarang titik khusus kumpulan hadith-hadith kumpulan hadith-hadith Rasul SAW judulnya Al-Adab Al-Mufraq tentang etika dan akhlak yang disendirikan ada ratusan hadith yang disampaikan beliau kita perlu belajar itu tentunya akhlak yang pertama adalah akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!